Gue memulai seri Nyoba-nyoba Asoy di channel Youtube gue ini Dengan mencoba sesuatu plug-in yang Waktu itu bisa dibilang agak fail Dan kali ini gue mau lanjutin ke versi setelahnya Yang gak kalah keren juga Kita bahas bareng-bareng di Nyoba-nyoba Asoy Kesekian Oke, jadi balik lagi ke channel gue Merianto Seperti biasa di channel gue ini gue bakalan bawain konten Seputar gitar-gitaran yang mulai dari Nyoba-nyoba Asoy, review-review Terus ngomongin apapun itu yang bebas-bebasan tentang Pergitaran semuanya deh Pokoknya kayak gitu gue udah bingung juga untuk Ngejelasin channel gue ini ngebahas apa aja sih Karena ngomongin tips recording juga udah jarang banget Buat kalian yang suka dengan konten gitar-gitaran Boleh langsung subscribe channel gue Jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi Supaya kalian tidak tertinggal update lucu dan menarik dari channel gue ini Oke, jadi di Nyoba-nyoba Asoy Yang pertama kalinya gue inget banget waktu itu Gue bikin Nyoba-nyoba Asoy plug-in Gitarik 6 Nah, disitu gue sebenernya agak fail ya Kenapa? Karena fail-nya tuh Waktu itu gue belum terlalu ngedalemin Tentang workflow atau caranya untuk Bikin video yang review plug-in Di komputer gitu ya Di AW Gue record dan gue run through bareng-bareng Itu gue belum terlalu bisa Dan kali itu tuh fail-nya jadi kayak Suaranya kedengeran Tapi screen recording-nya tuh agak telat gitu ya Jadi mungkin di kali ini Gue bakalan coba untuk Memperbaiki hal itu Jadi di episode kali ini Gue bakalan bikin Nyoba-nyoba Asoy Gitarik yang versi berikutnya gitu Oke, jadi Gitarik itu adalah salah satu VST plug-in gitar yang Cukup terdahulu ya Jadi maksudnya ini salah satu yang paling awal-awal gitu Karena Jaman dulu tuh pas Gitarik pertama kali muncul Gue juga lupa tahun berapa Waktu itu tuh belum banyak gitu Pilihan plug-in-plugin VST Plug-in efek gitar tuh belum terlalu banyak Yang canggih gitu kan Dan menurut gue Waktu itu Gitarik itu adalah salah satu Yang membuka industri ini dengan Sangat mulus gitu ya Jadi Gitarik ini adalah produknya dari Native Instruments nih Atau NI yang mereka tuh yang bikin Plug-in-plugin rekaman yang super-super duper canggih Sekarang kayak kontak Terus apalagi ya Ada banyak deh pokoknya Jadi ini bisa dibilang salah satu plug-in yang cukup legendaris ya Jadi meskipun gue bilang ya ini udah banyak saingannya yang jauh lebih canggih Tapi ini nggak bisa dipungkiri adalah salah satu yang pertama yang Membuka industri ini dengan sangat-sangat mulus gitu lah Oke jadi Kita langsung aja ngebahas soal si Gitarik 7 ini isinya ada apa aja Langsung ke meja recording Oke jadi ini gue udah buka si Gitarik 7 di PC gue Di mode stand alone-nya Jadi perlu diketahui ya Jadi si Gitarik ini bisa di load di DAW sebagai plug-in Dan kita juga bisa buka stand alone sebagai interface utama Yang kita bisa mainin tanpa harus buka DAW Dan kali ini gue ngedemoin pake yang stand alone version Jadi sebenernya sama aja Cuma disini gue pake yang stand alone version Karena supaya di record screennya lebih gampang Jadi nggak perlu edit-editan yang sampai ngebuka DAW lagi gitu ya Prinsipnya sama Intinya samanya bakalan sama Jadi ini adalah tampilan dari si Gitarik 7 ya Jadi kalau misalkan dilihat dari interface utama Bentuknya dia masih mirip dengan Gitarik 6 Jadi sistemnya itu lebih ke tumpukan-tumpukan Modul-modulnya lebih ke tumpukan-tumpukan Kalau misalkan yang plug-in-plugin lain kan sekarang Modulnya udah bentukannya kayak Signal chain di atas ya gitu ya Nah sekarang di Gitarik 7 ini sekarang juga ada signal flow-nya Jadi kita bisa ngeliat Kita tuh di dalam satu preset atau di dalam satu rig itu Dalamnya ada apa aja gitu kan Jadi disini bisa dilihat nih signal flow Di sebelah kanan Ini yang baru sih Mainly sebelumnya yang Gitarik 6 juga modelnya isinya kayak gini Yang bagian preset browsernya Terus bagian modul efeknya Terus bagian edit atau control functionnya juga sama semua Cuma disini ada signal flow Jadi kita bisa liat nih Dalam satu preset itu dia isinya ada hardware apa aja ya Ada modul apa aja Kayak contohnya ini ada compressor Terus ada amp Terus ada match cabinet Terus ada efek juga kayak gitu Dan ini bisa kita edit-edit nih kita Urutannya kita rubah-rubah gitu Nanti yang sebelah sini juga akan rubah kayak gitu Ya intinya sih ini buat gambaran utama dari signal flow-nya ya Kita juga bisa ganti dari sini nih Input modenya bisa mono Dari channel L di left di sound card Atau bisa stereo juga Tapi gue sangat menyarankan Ini kalau misalkan buat main gitar ya di left aja Jadi karena kita colok ke sound card Direct Jadi pakai mono aja Outputnya baru bisa kita bikin stereo Nah nanti itu dibahas di ini deh Dibahas di berikutnya Jadi sekarang yang mau gue bahas ini adalah tampilan utamanya dulu Jadi seperti biasa disini ada Toolbar-nya jadi ada setting kayak biasa Terus abis itu ada ini Jadi bisa di ini ya Bisa di pilih nih Bisa di hide si signal flow-nya Dan ini for the sake of layarnya ya Gue bakalan di hide aja deh Biar supaya Apa namanya Sorry Biar jadi di dalam iniannya Lebih ringkas ya Di videonya lebih ringkas Jadi kita bisa ngeliat dengan lebih leluasa Karena yang signal flow tadi sebenernya Sama aja kayak yang disini gitu Urutannya gitu Nah sekarang kita lihat Function utamanya disini ada Input output monitornya Jadi kayak kita bisa liat nih inputnya berapa decibel Outputnya berapa decibel Kalau misalkan peaking kita bisa atur nih kayak gini Bisa digeser Nih kita biarin ini nol dulu Terus ada noise gate Noise gate-nya bawaannya Jadi gak usah masukin di modul efek Jika disini ada noise gate Karena noise gate-nya berarti dia spree posisinya Sebelum semua efek Nah ini otomatis dia bisa Apa namanya Ngikutin kita Atau kita bisa atur juga nih Sesuai dengan kebutuhan Di drag Terus digeser gini bisa Atau otomatis Tinggal dipencet yang lambang Nah maksudnya gear ya Jadi dia bakalan ngedetect sinyal gitar-gitar Nanti dia bakalan nge-set sendiri Di minus berapa decibel Dia thresholdnya kayak gitu Terus abis itu ini bisa ada limiter juga Kalau misalkan output peaking Kita bisa limit Jadi nanti bakalan limit di 0 decibel Kayak gitu Terus disini ada Ya seperti biasa nih Monitor buat hardware Terus buat penyala mati Ini Apa namanya Mati Si gitariknya mati Ini nyala Kayak gitu Terus disini Bagian disini ada preset browser Seperti biasa Dia bisa di search Terus bisa lihat ada komponen apa aja Jadi Dibagi jadi amplifier Kabinet Delay and echo Distortion Dynamics Equalizer Filters Ada legacy Legacy ini mungkin yang Cap and mic yang zaman dulu ya Nanti kita coba deh Terus ada modifier Nah ini yang Jadi khasnya Ciri khasnya si Gitarik dibandingin sama Plugin gitar lainnya Itu dia ada Modifier yang Gak ada sih Sebenernya gue gak pernah nemu Di tempat lain Kayak LFO Step sequencer Terus ada envelope filter Terus Ada apa Analog sequencer Jadi sebenernya nih Kayak ibaratnya kita bisa ngatur Kayak bikin Si parameter dari setiap efek Yang ada disini tuh Kita bisa Bikin sequence gitu Itu keren sih Jadi itu Belum ada Gue belum nemu di Efek lain Tapi mungkin di DIY sebenernya juga ada ya Plugin Sequencer yang mungkin bisa Berfungsi seperti ini gitu Cuma ini kerennya zaman dulu Dari zaman dulu udah ada nih Dari Gitarik 3, 4 tuh udah ada ya Dan itu Keren banget Terus ada Modulation Pitch Reverb Special Effect Tools Ya ini Cukup lengkap Terus abis itu Kita lihat lagi disini Ada preset Ini aneh Navigatornya Jadi kayak bisa naik turun Kayak gitu Nah terus abis itu Ada Model Eh ada Kontrol seperti buat Apa namanya nih Shuffle ya Jadi kayak Ngerandom pilih preset Agak-agak guna juga sih Kalau buat sekarang Terus ada buat nge-save Buat nambah preset baru Terus disini ada Kayak Macros Macros ini gue juga Agak sedikit gak ngerti Terus ada Pre-tap back Tap deck Tap deck tuh jadi kayak Buat looping Tapi buat Di input ya Jadi kayak ibaratnya Kita mau bikin Apa namanya Demo gitu Kita rekam dulu Baru nanti kena efek Kayak gitu Terus disini juga ada Post tape deck tuh Buat ngerekam Setelah kena efek Kayak gitu Terus ada tuner Ada metronom Ada preset volume Ini juga keren nih Jadi dia bisa ngatur Setiap preset tuh Volume bisa beda-beda Sama ada global effects Jadi ini Global effects ini buat Jadi kayak ibaratnya Kita ganti-ganti semuanya Tetep kena efek itu Terus ada Pilihan buat Ngehapus Sama buat Apa nih sebutannya Ngelipat semua modul Nah kayak gitu jadinya Jadi bisa lipat Buka-lipat Buka Expand collapse Bahasa Inggrisnya Kayak gitu Oke jadi mungkin Interface-nya Rundownnya seperti itu Jadi Gue breakdown Seperti itu aja Cukup Sampai Fungsi disini Sisanya di modul-modul ini Kita bakal cobain Langsung dari preset Jadi Seperti biasa Kita bakalan Coba run through Preset-preset yang Keren-keren Dari si Gitarik 7 ini Langsung gue ambil Gitar gue dulu Oke jadi Dinyoba-coba Kali ini gue pake Gitar PRS SE-CE24 gue Ini gitar Abis disetting Udah enak banget Gitar ini Jadi Sangat-sangat sayang Kalau misalkan Nggak dipake Buat ngedemo-in Plug-in seperti ini Jadi mungkin sekarang Gue coba tuning dulu ya Pada nanti Nggak enak dengerinnya Gue tuning dulu Oke Ini gitar udah in tune Sekarang kita coba Jadi ini preset pertama ya Jadi kita Nge-sort by ABC ini Pertama tuh 12-bit blues Nah jadi Dia kurang lebih Dari tadi yang kita udah buka ya Jadi dia pake Modul M Chicago Ini gue nggak tau Dia pake Referensi apa ya Tapi intinya dia Harusnya Crunch-crunch gitu ya Nah sekarang Kita lihat efeknya Di sini ada Bite-bite Itu harusnya Beat crusher ya Jadi kayak buat Ngotorin gitu Kita coba Ini genjreng pertama kali Oke Jadi dia Saunnya agak-agak kotor gitu ya Gue coba matikan sih Beat crusher-nya nih Kayak gimana saunnya Mungkin agak naikin lagi kali ya Biar kerasa Ya Ada Ada trail-nya yang kayak Si sound gitar-nya jadi kotor gitu ya Gue Coba gedein lagi Biar lebih kedengeran lagi mungkin Nah gitu tuh Ya itu efek sih Itu bukan Bukan emang rusak ya saunnya ya Jadi kalau dimatiin Jadi Normal lagi Oke Next preset 93 Hot Solo Rik Nah ini Cukup favorit nih Di setiap gitar ini Kayaknya ada deh Preset ini Jadi dia Basically lift Dengan menggunakan Modul M Hot Solo Atau Referensi dari Soldano SL 400 ya Ini Kita coba langsung Si noise gate-nya ya Nah Tadi belum terlalu bersih Sekarang udah bersih nih Kotor ya Dia Nggak seenak dulu Seinget gue gitu Oke kita coba Lihat lagi Ini disini Banyak Preset-preset yang Aneh-aneh sebenernya Kalau di gitare gitu ya Oke Next lagi Nah ini yang tadi gue bilang nih Banyak efek-efek aneh nih Contohnya nih LFO Dia LFO tuh kayak bisa Apa ya Kayak bikin Apa Kayak bikin Parameter tuh diatur dengan Inilah dengan Apa namanya Dengan Kalau step sequencer kan Dia kan ada tahapan-tahapan ya Ada kayak Kalau misalkan kita biasa di DIY tuh ada Apa namanya Ada timeline gitu kan Kalau ini dia lebih ke Ini sih Lebih ke Apa Gue susah jelasin nih Namanya apa ya Kayak Gelombang lah kayak gitu Dan ini Si efeknya nih Ini aneh yang berubah-berubah nih Dibikin jadi Nyambung ke CLFO-nya ini gitu Caranya kalau gak salah Tinggal digeser gitu deh Nah digituin tuh Nah gue gak berending edit Ntar ribet lagi ngejelasinnya Oke coba lagi Preset berikutnya Nah ini dia ada efek ini aneh ya Ada efek Kayak tremolo-nya yang Digenerate dari si Step sequencer Ngarahin ke si synthesizer-nya ini gitu Jadi ini seru banget sih Ini coba lagi Ada lagi nih Nah ini aneh sih Yang kayak gitu tuh gak usah di coba deh Nah ini juga gak enak Sebenernya gitu Jadi banyak yang aneh-aneh juga Tapi aneh-anehnya gak enak gitu Tapi once kita bisa bikin preset yang enak Harusnya nih bisa maksimal juga Next Nah, ini asik. Bisa juga dipakai. Ada lagi next, ini. Ya, ini standar sih. Coba kita cari yang aneh-aneh lagi. Nah, nggak jelas. Oke, jadi next-nya kita langsung ini aja deh. Kita coba bikin preset aja dari baru. Waktu itu kalau nggak salah, sebelum gue bikin video ini, gue udah pernah bikin preset ini juga ya. Nah, jadi preset biasa. Gue ngambil dari yang ada sih, terus gue modif dikit. Jadi ini basically adalah preset serba guna ya. Jadi, menggunakan model jump itu harusnya JMP ya. Jadi kayak plexi-pleksian lah kayak gitu. Yang di-boost pakai Tube Screamer kayak gini. Nah, lebay di delay-nya nih. Jadi, mungkin gue coba turunin dulu mix-nya dikit. Berapa juga lebay. Kita coba... Ini, jadi kita anggap aja ini kayak preset dasar gitu. Sekarang kita coba ke si komponen. Kita coba masuk-masukin model-model yang cukup menarik di sini. Nah, jadi ini model amplifier yang ada di Gitary 7. Ini amplifier, kita pencet dulu. Jadi, mulai dari yang clean sampai ke agresif ada semua. Jadi, mungkin gue point out dulu yang menarik-menarik ya. Jadi kayak AC Box nih, AC Box udah pasti AC 30 Fox. Terus ada Citrus udah pasti orange. Kita coba ya, kita coba Citrus nih. Terus kita... Ini kabinetnya kita match dulu pakai Citrus juga. Nah, ini udah jadi matching kabinet. Kita coba. Tadi kan pakai Flexi, sekarang pakai Orange. Oke, next kita coba lagi. Dia ada Coolplex, seharusnya sama ya. Dia Flexi juga ya. Ini gimana sih caranya supaya otomatis matching kabinetnya? Tadi pakai apa Coolplex? Oke. Ini keren, ini cukup enak. Oke, next. Ini ada Firebredder, kita coba. Firebredder. Ini juga pakai Firebredder. Firebredder harusnya dia based on Friedman kali ya. Gue juga nggak yakin. Harusnya Friedman ini karena mau... ...brown sound gitu. Terlalu high gain ya, kita coba naikin lagi gainnya. Mungkin ini ada tiga, ini tiga mungkin yang paling high gain kali ya. Masih belum terlalu juga. Gue coba naikin lagi. Udah cukup. Ya, treatment sih harusnya. Tapi dia ada dua nih, Firebredder sama Fireseeker. Gue coba aja kali ya, dua-duanya ya. Sekarang Fireseeker. Tiga juga. Gainnya lebih tinggi nih. Diganti nih. Coba pakai Fireseeker. Ini asik. Cuma gue nggak bisa nge-point out di mana bedanya yang signifikan aja. Beda cuma gain aja sih. Terus abis itu ada gratifier. Kalau gratifier udah pasti rectifier ya. Ini juga gue ganti jadi pakai gratifier. Seperti biasa kan kalau rectifier tuh dia ada empat channel ya. Ada tiga channel sebenernya kan. Ada clean, modern, vintage. Jadi yang bagian tengahnya tuh yang oranye tuh bisa dibagi vintage semarau. Cuma ini jadi empat ya. Kita coba di clean dulu nih. Karena dia bisa clean, jadi kita coba cleannya dulu. Kalau overdrive dimatiin. Clean yang agak nusuk gitu ya. Oke sih. Ini gue coba gue speed coil. Oke, asik. Cleannya asik. Kita coba langsung ke modern. Langsung gainnya tinggiin. Over overdrive nyalain. Ya, over sih ini sih. Presence-nya kecilin kali ya. Sorry. Presence-nya kecilin, bass-nya kecilin, mid naikin, treble-nya juga turunin. That's a bit telescope. ada luna. That you can see. Bisa, ini dipakai Buat reset seharian ya Main metal-metalan Sekarang, apalagi high white ini harusnya High white, ah males lah nyobainnya Hot flex ya, dia mungkin Flexi dengan Model yang lebih Hot wired lagi, lebih high gain lagi Dipakai rhythm-rhythman juga Oke, next, hot solo Nah, tadi kan kita coba hot solo yang di preset yang 93 itu tadi Cuma kurang enak Mungkin kalau bikin sendiri, bakalan lebih terasa Coba, ini kita bikin di default-nya dulu Kayak gimana Ini lebih enak sih, lebih kepake Ini yang overdrive high gain tapi yang fokus di mid ya Jadi, lebih nusuk gitu ya Nggak, kalau tadi kan di gratifier Dia lebih low end-nya Yang lebih dominan Coba delay-nya kita gedein dikit nih Biar basah dikit Kurangnya Kurangnya Terima kasih. Terima kasih. Agak terlalu ini ya, terlalu mendem sauna. Coba volume-nya gue gede. Padahal bassnya kecil nih. Mid treble-nya gue naikin. Bright. Coba di split coil. Coba di silang. Emang sih modulasi, apa, simulasi jazz chorus itu menurut gue agak susah untuk menilai bagus atau enggaknya. Karena yang kita tahu dari jazz chorus itu ya ketika kita pakai beneran tuh si ampli itu nendang angin dari belakangnya ya oke. Tapi karakter clean-nya yaudah begitu gitu. Enggak terlalu bisa di point out juga. Jadi yaudah nih, ini bisa bagus, bisa enggak. Ya tergantung dari konteks mixing sih harusnya. Yang enggak gue cobain di video ini. Nah next kita coba ke Elite 800. Sudah pasti JCM 800 ya guys ya. JCM 800. Kita coba lagi. Ini tipe crunch ya ya. Belum terlalu high gain. Nah sekarang kita coba pre-amp kita naikin. Dia kan single channel ya. Ini bassnya gedean. Kita coba di level dulu deh. Ini aneh ya. Equalizer-nya. Ini kotor-kotorannya Elite 8 apa? JCM 800. Ampli yang dinamik juga kan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai steel coil nih. Kedengeran ini aneh ya. Apa namanya? Kedengeran apa namanya? Sebutannya. Definition ini nih. Coba matiin overdrive dulu. Seperti ini. Jadi dia kedengeran apa namanya? Seperti ampli yang proper lah kayak gitu. Sekarang balik lagi kita bikin lead-nya. Jadi ini ada boost nih. Kita coba dengerin bedanya. Kita coba dengerinward dan kayak gö clinicians. Saya coba dengerin. Kita coba dengerin. Kita coba dengerin. Kita coba dengerin baruish. Kita coba dengerin. Kita jefakti menurai n火 gitmen. Kita coba dengerin 그럴nya binance maf 1993. Kita coba da. Kita coba dengerin Bir jacket. Kita coba dengerin dari bi batu. Kita coba dengerin bandu terlebih. Oke, asik. Lita panatasnya cukup asik. Terus kita coba lagi, disini ada yang gue... ada ramfire ya. Ramfire ini sebenernya gue juga nggak tahu dia referensi dari mana, tapi yang jelas dia adalah ampli metal. Kita coba. Ya, ini cocok buat, apa namanya, main dry ya. Kayak buat metal-metalan dry gitu. Ya, gue nggak terlalu suka, tapi itu cukup keren. Ultrasonic. Ultrasonic ini kayaknya dia ke Bognor kali ya. Coba kita mainin equalizer dulu rata ini, kenapa suka aneh ya di default-nya ya. Kita coba mainin, gainnya di gede dulu. Gainnya, gede. Gainnya, gede. 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 Ala-ala lookater-lookateran ya. Jadi ini cukup asik sih. Gede. 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 Enak juga menurut gue. Sekarang terakhir ini Van 51. Van 51 sudah pasti. 51, 50. Siapa lagi kalau bukan, Punyanya Van Halen. Kita coba. Ini kali ya, biar lebih shahdu lagi. Apa namanya? Facer. Kita taruh di depan. Kita taruh di depan, di facer. Tengah ya, di ini ya. Nah. Benernya sih nggak kayak gitu ya harusnya. Oke, jadi mungkin nyoba-nyoba si amplinya sampai sini. Kita sekarang next ke efek-efeknya ya. Jadi, nggak, gue coba semua. Coba gue liatin aja di sini. Jadi kayak model-model delay juga ada delay men. Delay men ini kayak dipakai di sini lebih mirip ke elektroharmonics memory men kali ya. Jadi, lebih ke delay analog ke... Eh? Analog digital atau digital ya? Pokoknya delay standar lah gitu ya. Terus ada cycle delay. Cycle delay ini dia kayak ada efek-efek. Apa namanya? Pitch sedikit gitu ya. Kita coba. Kita coba dikit nih. Jadi kayak ping pong, terus abis itu ya gitu lah. Terus ada yang bisa simmer juga. Ini aneh sih. Cuma dia intinya bisa... Apa namanya? Banyak pilihan modulasiin delay-nya. Terus ada... Ya, banyak sih ini. Ini gue juga bingung nih buat nyoba. Terus dia ada tap echo juga. Tap echo mungkin lebih ke... Tap delay. Delay-nya di belakangnya ada trail... Apa namanya? Degrade-nya gitu. Jadi kayak lebih, apa namanya? Lebih... Lebih low-fi lah kayak gitu pengulangannya. Terus di sini kita lihat distortion-nya juga ada... Ada big fast. Big fast itu udah pasti big muff ya. Kita coba deh ganti si ampli-nya dulu jadi... Ampli... Lead 800 kali ya. Lead 800 itu jampe. Lead 800 jadi. Ini gue ganti. Lead 800. Ini gue ganti lagi pake yang delay-min. Kecil aja mix-nya. Ini ternyata dia ada modulation-nya ya. Ternyata gue matiin dulu. Kita coba lagi kasih distortion-nya. Coba kalau misalkan ini... Screamer gue matiin kan. Nah kita ganti pake fast nih. Pake big muff. Kayak sih. Ini mungkin lebih keren. Nah terus di sini ada lagi cat ya kan. Pasti red atau apa namanya. Procuret. Kita coba. Gue agak nggak begitu bisa ya pake si ini sebenernya. Jadi kayak yaudah coba. Terus di sini ada yang gue tau coba fast biasa. Kita cobain. Bisa nih kayak. Oke. Terus ada gain booster. Kita coba gain booster. Ini dia lebih simpel dari Screamer dijadiin buat booster. Ini tinggal mainin aja ini nih. Di booster kayak gitu. Udah kok. Ini color apa ya color ya. Color mungkin kayaknya buat ngasih saturation kali ya. Kita coba. Kita coba. Nggak ada yang aneh-aneh sih di sini sih model-modelnya ya. Cancer guys. Jadi kayak lebih ngasih color tone gitu. Kenapa namanya harus color. Terus ada metal zone. Me-zone. Metal zone. Bukan me-zone ya. Nah kita coba. Ini. Aduh. Next, next, next. Screamer Deluxe. Nah Screamer Deluxe ini mungkin ada mode lainnya kali ya. Jadi coba overdrive-nya dikosongin. Volumenya. Gak mode nih. LED. Equalizer. Oh, dia ada equalizer nih. Jadi bisa kayak buat tele nih. Tele tinggal gedein di bass-nya aja nih. Gedein di bass-nya. Mita kecilin. Treble-nya kecilin. Nge-boost gitar tele sih kayak gitu. Oke, di sini sebenarnya ada banyak juga efek-efek lain. Kayak buat bass, buat segala macem. Terus dia juga ada kompresor. Ada kompresor tuh menariknya. Dia ada yang ini ya. Ada yang modulasi. Eh modulasi. Simulasi dari 1176 kayak ini nih. Dari soft tube. Dia kompresor yang di sini udah dipasang nih. Dia legendaris juga di sini. Jadi banyak banget pilihan-pilihannya. Ada supercharger. Supercharger tuh bawaannya si ini ya. Ni yang native instrument yang buat kompres. Ditambahin apa namanya. Oomph-nya gitu lah. Jadi di sini banyak banget sebenarnya efek-efek menarik yang bisa kita coba. Modulasi-nya juga ada banyak. Pitch-nya juga ada cukup banyak. Jadi sebenarnya gue bisa simpulkan si Gitar Rick ini masih plugin efek gitar yang paling canggih ya menurut gue. Maksudnya paling canggih. Sorry, paling lengkap pilihan efeknya gitu. Yang bahkan yang dari penting sampai nggak penting tuh ada semua gitu. Jadi buat kalian yang emang bermain di situ gitu ya bermain di efek. Ya ini bisa banget jadi investasi yang bagus buat kita ngulik-ngulik sound-sound yang nggak biasa gitu dipakai di gitar. Ya jadi mungkin nyoba-nyoba aso yang sampai dulu aja guys gue minta maaf kalau bisa kan banyak banget yang nggak dicobain. Karena ini plugin sangat-sangat gede ya. Dan ini gue nggak menyarankan kalian juga untuk maksain pakai ini buat recording. Karena ya ini bener-bener apa ya bener-bener tools yang bukan staple sih bukan pokok. Jadi buat nambahin aja jadi buat sekedar ini aja lah buat sekedar coba-coba efek-efek yang aneh-aneh aja kayak gitu. Cuma memang ya ini memang penggunaannya buat itu buat efek-efek yang aneh-aneh kayak tadi gitu. Cuma kalau dipakai buat biasa juga bisa gitu tergantung dari kalian suka atau nggak dengan masing-masing modul yang ada di dalam si Gitar Rick 7 ini. Jadi mungkin nyoba-nyoba aso yang kali ini sampai situ dulu aja guys. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini boleh di-like. Kalau misalkan kalian nggak suka atau punya pendapat lain silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel gue. Nyalakan tombol notifikasi supaya kalian tidak teringat update-update menarik dan lucu dari channel gue ini. Jadi sampai sini dulu aja guys. Gue bimak nanti gue cabut dulu. Sub indo by broth3rmax